Hari Bacchang Hari Bacchang atau Pechun dalam dialek Hokkien adalah salah satu hari raya di China Yang disebut Tuan Wujie Dan dirayakan setiap tanggal 5 bulan 5 kalender lunar atau Yingli Tradisi ini dibawa oleh leluhur orang Tionghoa ke Indonesia Sehingga di Indonesia kita kenal ada makanan Bacchang Tahun-tahun sebelumnya hari Bacchang selalu diramaikan oleh perlombaan perahu naga Sayang sekali sekarang kita tidak bisa lakukan itu karena ada wabah COVID-19 Kegiatan di luar rumah dibatasi Seperti yang kita lihat sekarang ini di Jalan Gunung Sari dan Mangga 2 Yang biasanya macet Karena ada pembatasan ini jadi sepi Tapi dalam keluarga kita masih tetap bisa merayakannya Kita kumpul keluarga, bikin Bacchang Bacchang dalam bahasa Mandarin disebut Chungzi Chungzi bikinan sendiri biasanya lebih enak Karena dibikin sesuai selera kita Dan jatuhnya juga lebih murah Isinya bisa variasi dengan daging ayam, kacang, jagung, rasa kari, manis, dan lain-lain Chungzi orang Hokkien kadang juga beda dengan Chungzi orang Ke Pembungkusnya bisa pakai daun bambu atau pakai daun pandan Yang hanya dijual di pasar waktu musim Bacchang Chungzi variasinya juga banyak sekarang Tapi umumnya kita kenal ada namanya Bacchang sama Kicang Kicang di dalamnya tidak ada isi Kita makan dengan gula Masaknya juga bisa dikukus atau direbus Apalagi sekarang sedang musim liburan sekolah Jadi anak-anak bisa kita libatkan bersama untuk belajar bungkus Chungzi Mungkin juga anak-anak akan tanya Dari mana asal-usul makan Bacchang? Asal-usul Chungzi ini ceritanya ada tiga versi Yang sering kita dengar mungkin tentang Qi Yuan seorang patriot dari kerajaan Chu Waktu dia dengar negerinya ditaklukkan oleh kerajaan Chin Dia begitu sedih dan menjepurkan diri ke dalam sungai Mi'lu Karena peristiwa ini timbullah Tuan Wu Jie Versi kedua tentang Cao'o seorang anak perempuan yang berbakti Waktu ayahnya meninggal karena kecelakaan di sungai Dia terjun ke sungai untuk mencari ayahnya Akhirnya meninggal juga dia Karena orang terharu maka lakukan sesuatu Seperti cerita di Tuan Wu Jie Serangkai Tionghoa akan mengulas cerita versi ketiga Versi ini lebih banyak beredar di daerah sekitar Jiangsu Diceritakan Wu Zhe Su Orang kerajaan Chu yang hidup pada tahun 559-484 sebelum masehi Karena keluarganya dibunuh oleh Raja Chu Ping Maka dia melarikan diri ke kerajaan Wu Di sana dia berjuang sampai bisa menjadi menteri Atas nasihat dan usahanya Kerajaan Wu mencapai kejayaan Waktu Raja Wuli ini meninggal Dia digantikan oleh anaknya yang bernama Fu Cai Tapi sayang Wu Cai lebih percaya Menterinya yang lain yang bernama Po Pi Po Pi ini seorang pejabat yang korup Dan dia bersekongkol dengan Kerajaan Yue Raja Fu Cai ini termakan hasutan Lalu dia memaksa Wu Zhe Su untuk bunuh diri Sebelum mati Wu Zhe Su bilang sama tetangganya Setelah saya mati ambil mata saya Dan letakkan itu di atas pintu gerbang Kerajaan Wu Dengan mata saya sendiri saya ingin melihat Kerajaan Wu ini dihancurkan oleh Kerajaan Yue Mendengar ini Raja Fu Cai sangat marah Dan dia perintahkan supaya mayat Wu Zhe Si Dimasukkan ke dalam kantong dan dibuang ke dalam sungai Waktu itu adalah pas tanggal 5 bulan 5 Tiga tahun setelah kematian Wu Zhe Su Benar Kerajaan Wu ini dihancurkan oleh Kerajaan Yue Menteri yang korup ditambah Raja yang ceroboh Menyebabkan satu kerajaan hancur Dan dari cerita Wu Zhe Su ini Lahirlah Tuan Wu Zhe Atau orang Kek menyebutnya sebagai Ng Nhet Zhe Selain makan bakcang Kegiatan apa lagi yang bisa dilakukan pada Tuan Wu Zhe Mari kita lihat Selain makan bakcang Ada permainan mendirikan telur di lantai Karena menurut perhitungan pada hari itu Daya tarik bumi dan matahari mencapai keseimbangan Terutama waktu wusi yaitu jam 11 sampai jam 1 siang Dan orang juga percaya mandi waktu wusi di Tuan Wu Zhe Bisa membawa keberuntungan Tapi karena COVID-19 tidak boleh rame-rame di pantai ya Kalau tidak bisa mandi di pantai Mandi di rumah saja Atau berenang di kolam renang dengan anak-anak Itu juga menyenangkan sekali Satu lagi kegiatan yang seru Yaitu perlombaan perahu naga Dalam dialek Hokkien disebut pecon Dalam mandarin disebut pacuan Artinya mendayung perahu Disebut perahu naga Karena perahu itu dihiasi dengan gambar naga Di sungai Cisadane Tangerang Ada festival Cisadane Yaitu kegiatan tahunan yang diikuti oleh beberapa kota di Indonesia Di kota-kota lain seperti Tanjung Pinang, Kalimantan Barat, Banjarmasin Juga ada acara ini Bahkan diikuti oleh luar negeri Di beberapa negara ASEAN Juga belahan dunia yang lain Dimana ada orang Tionghoa Pasti ada perayaan pechuan ini Pesertanya bukan orang Tionghoa saja Tapi sudah melibatkan masyarakat setempat Artinya orang Tionghoa dengan kebudayaannya Bisa merangkul semua bangsa Dunia ini seakan-akan tidak ada pembatas negara Kita bersatu dalam perayaan Tuan Ngu Cie Meskipun tahun 2021 ini penuh rintangan Tapi kita jangan menyerah Tetap berupaya supaya krisis ini cepat berlalu Dan Indonesia tetap jaya Pemirsa sampai disini cerita kami Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!